Ada ibu yang rumahnya rapi, kinclong selalu, instagramable, tapi jarang masak. Ada ibu yang selalu masak, mulai dari makan 3 kali sehari, bekal, cemilan, tapi kurang apik beberes rumah. Ada juga ibu yang rajin masak, rumah rapi, anak asuh sendiri, punya anak soleh-soleha dan pinter matematika, juga suami tampan seorang pengusaha. Ada ibu yang stay di rumah, ada ibu bekerja, dan ada ibu yang stay di rumah aja sambil bekerja. Semuanya keren, yang gak keren itu kalau mommy shaming, gilek-gilekin ibu lain dan menganggap mereka kurang usaha atau bukan ibu yang baik karena rumahnya gak rapi, atau gak selalu masakin untuk keluarga, atau karena mereka di rumah aja, atau bahkan karena mereka bekerja. Every woman, every mother has their own battle.